Lembah berdarah jelit 16. Dalam pertarungan yang Nona jadwalkan semula, aku tak akan melancarkan serangan balasan. Ah-ah-ah itu mah tak adil. Kecuali berbuat begitu, aku tak tahu bagaimana caraku untuk berterima kasih kepadamu. Nona berbaju hijau itu kembali tertawa cekikikan, baiklah, soal beradu kepandaian silat lebih baik kita. Tunda untuk sementara waktu, sekarang kau harus berangkat secepatnya ke Bukit Tai Angsan untuk menolong ibumu, sedang aku pun masih ada urusan lain yang mesti diselesaikan terlebih dulu. Perubahan yang terjadi secara tiba-tiba ini kembali membuat He-e Kang menjadi tertegun. Sementara itu si Nona berbaju hijau itu sudah membalikkan tubuhnya dengan pelan lalu tanpa menempel permukaan tanah dia menyelinap pergi dari situ dengan kecepatan luar biasa, dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Memandang bayangan punggung si Nona yang begitu memikat hati, satu ingatan segera melintas dalam benak He-e Kang. Mendadak dia menjejakan kakinya ke atas tanah dan menyelinap maju ke depan, ternyata gerakan tubuhnya saat ini terasa lebih enteng dan cepat. Dengan ilmu delapan langkah mengejar Comberet, dia segera melakukan pengejaran secara ketat. Tapi, setelah mengejar sejauh belasan kaki, dia tak mampu menyusul gadis itu lebih jauh. Diam-diam He-e Kang terkejut sekali atas kenyataan tersebut, ini berarti ilmu meringankan tubuh yang dimiliki gadis tersebut masih jauh di atas kepandainya. Pengejaran dilakukan kembali beberapa saat lamanya, ketika tiba-tiba, sesosok bayangan manusia muncul di hadapannya dan langsung menghadang jalan perginya. Cepat-cepat He-e Kang menghentikan langkahnya sambil mengangkat kepalanya, ternyata orang yang menghadang perjalanannya adalah seorang kakek bertopi lebar yang membawa sebuah huncue. Sebelum pemuda itu menyelesaikan perkataannya, si jago asap dari lima telaga telah menukas dengan cepat. Ibumu sedang terancam bahaya maut, dari mana lociampue bisa tahu? Manusia tanpa nama yang memberikan soal itu kepadaku. Kemudian setelah menghembuskan nafas panjang, si jago asap dari lima telaga berkata lebih jauh. Setelah mendengar kabar itu, sudah dua hari lamanya aku mencari-carimu di semua tempat. Dari mana si manusia tanpa nama bisa mengetahui tentang persoalan ini? Tanya He-e Kang lagi dengan perasaan kaget bercampur keheranan. Jago asap dari lima telaga menghela nafas panjang. Tiga hari berselang T.E. Leng Pocu Kok Ching Nian mengundang manusia tanpa nama agar bersedia turut serta di dalam rencananya menjagoi seluruh dunia persilatan. Apa rencana Kok Ching Nian dalam menghadapi ibuku Selahe-e Kang tak sabar? Setelah menghisap huncuenya, si jago asap dari lima telaga meneruskan perkataannya. Saat ini Kok Ching Nian telah memanfaatkan panji kekuasaan dari enam partai besar untuk menguasai segenap anggota perguruan enam partai besar. Di samping itu, dia pun telah bersekongkol dengan kawanan iblis dari perkumpulan Hiat Mokau, di mana mereka ada rencana akan mendirikan suatu persekutuhan di Bukit Tai Angsan pada bulan 5 tanggal 1 nanti, kemudian menguasai seluruh dunia persilatan. Apakah busan cuncu juga turut serta? Dengan cepat si jago asap dari lima telaga menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak, ia tidak turut serta, malahan tidak setuju dengan rencana Kok Ching Nian Ik akan membunuh ibumu untuk menghormati panji kebesaran pada bulan 5 tanggal 1 nanti. Sungguh tanya Hei-e Kang dengan perasaan terkejut. Siapa yang membohongi dirimu? Justru Bu Seng Cuncu. Menolak dan tak setuju dengan rencana tersebut, maka dia telah lenyap tak berbekas sejak 4 hari berselang. Kurang ajar seru Hei-e Kang penuh amarah, sekarang juga Bo Ampue akan berangkat ke Bukit Tai Angsan untuk menolong ibuku, kemudian pergi menolong Bu Seng Cuncu. Si jago asap dari lima telaga termenung dan berpikir sejenak, kemudian katanya, Kok Ching Nian telah mempersiapkan sembilan buah pos penjagaan di Bukit Tai Angsan, dia telah mengerahkan segenap jago lihai dari enam partai besar dan hiap mo kau untuk mempertahankan pos-pos penjagaan tersebut, apakah kau yakin bisa menembusi pertahanan mereka? Kemudian setelah menghela nafas panjang ia berkata lebih jauh, Apalah yang diucapkan manusia tanpa nama rasanya tak mungkin salah, sudah jelas Kok Ching Nian memang sengaja menggunakan alasan akan membunuh ibumu sebagai umpan untuk memancing kau naik gunung, lalu membunuhmu guna melenyapkan bibit bencana di kemudian hari. Benar juga perkataan Lo Chiang Pue, Eh, tetapi seandainya ibuku sampai tertimpa musibah, sedang aku sebagai putranya justru berjiwa pengecut dengan mencari selamatnya sendiri, harus ku taruh ke manakah wajahku ini untuk bertemu dengan orang lain? Dan bagaimana pula pertanggungan jawabku terhadap ibuku di alam baka nanti? Perkataan tersebut amat mengenaskan dan sangat mengharukan hati siapa saja. Mendadak, Sesosok bayangan putih berkelebat lewat di hadapan mereka berdua, seorang sastrawan berwajah tampan telah melayang turun di hadapan Hei Eikeng. Pemuda itu segera berpaling, seraya serunya, Adik Chiu. Ternyata sastrawan berwajah tampan itu tak lain adalah Giyok Huyian Sin Chiu Lian. Dengan langkah tergesa-gesa Giyok Huyian menghampiri si anak muda itu, lalu serunya, Engkoh Kang, aku telah mencari Mukian kemari dengan bersusah payah. Kemudian setelah berhenti sejenak, ia berkata lagi, Kok Ching Nian berniat membunuh ibumu untuk menghormati bendera pada bulan 5 tanggal 1 nanti, Tentunya Engkoh Kang sudah mendapat kabar bukan? Hei Eikeng mengangguk. Sanlo Chiampuye telah memberitahukan persoalan ini kepadaku, Adik Chiu, kau harus membantu diriku. Giyok Huyian termenung sejenak, kemudian katanya lagi. Titik 2. Menurut keterangan ayah, Kok Ching Nian telah mengumpulkan pelbagai jago lihai untuk membentuk 9 buah pos penjagaan di Bukit Tai Angsan, konon persiapan mereka amat sempurna, bukankah engkoh Ceng akan terjebak apabila kau datang ke situ? Aku tahu, kepergianku kali ini berbahaya sekali, tapi aku toh tak bisa berpeluk tangan belaka membiarkan ibuku mendapat musibah tanpa berusaha untuk menolongnya. Si jago asap dari 5 telaga manggut-manggut, katanya pula. Perkataanmu memang tepat sekali, sebagai seorang anak yang berbakti, sudah sepantasnya bila kau berbuat demikian. Sampai waktunya, aku Sison akan pertaruhkan selembar jiwatu aku untuk membantumu, nah, kalian. Berbincang-bincanglah lebih dulu, aku harus pergi dahulu karena masih ada urusan lain. Selesai berkata ia menjejakan kakinya ke atas tanah dan beranjak pergi dari situ dengan kecepatan luar biasa. Sepeninggal si jago asap dari 5 telaga, Gio Khoian baru berpaling dan memandang sekejap ke arah Ceng yang murung, lalu setelah menghela nafas panjang katanya. A-a-a-ai, tampaknya aku pun harus menemanimu terjun ke liang api ini, sampai jumpa lagi di Bukit Tai Angsan 20 hari kemudian. Begitu selesai berkata, dia pun segera berlalu dari situ bagaikan segulung asap ringan, dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Melihat si jago dari 5 telaga dan Gio Khoian secara beruntun telah berlalu dari situ, He-e-keng segera merasakan hatinya kosong dan perasaannya bimbang. Menurut perhitungan jaraknya hingga tanggal 1 bulan 5 masih cukup lama, dia tak tahu bagaimana harus mengisi waktu ikluang ini. Dalam pada itu, Seng Surya telah terbit dari ufuk timur dan memancarkan sinar keemas-emasannya ke seluruh jagad. Ketika angin pagi menghembus lewat He-e-keng, merasakan pikirannya menjadi jernih kembali, dia mencoba memperhatikan keadaan di sekelilingnya, tampak pepohonan tumbuh dengan lebatnya, batuan cadas berserakan di mana-mana, akar dan tumbuhan rotan terjungkal di mana-mana, suasana terasa hening dan menyeramkan. Dia mencoba dan menengok ke bawah, lautan mega menyelimuti jurang yang menganga lebar. Sejauh memandang, hanya tanah perbukitan yang sambung-menyambung. Menyaksikan keindahan alam di hadapannya, He-e-keng seperti lupa dengan segala duka nestapa, perasaannya menjadi lebih lega dan terbuka, pikirnya. Mumpung jarak dengan saat menolong ibuku di Tai Angsan masih cukup lama, mengapa tidak kumanfaatkan kesempatan yang sangat baik ini untuk melatih kembali semua ilmu silat yang telah kupelajari dari setan di antara setan dan gadis samudera di tengah bukit terpencil ini, siapa tahu kepandaian silatku dapat memperoleh kemajuan yang pesat. Tanda petik. Berpikir sampai di situ, dia pun mencari sebuah pohon yang besar dan duduk bersila di situ sambil memejamkan matu dan mengatur pernafasan. Sesaat kemudian semua pikiran yang kalut telah tersinkir dari benaknya, dia pun berada dalam keadaan tenang dan lupakan segala galanya. Entah berapa saat sudah lewat, tiba-tiba ia mendengar deruan angin berhembus lewat lalu disusul munculnya bau amis yang sangat aneh menerkam ke arahnya. Bau amis itu semakin lama semakin bertambah tebal. Mendadak. Pekikan keras menggelegar dari puncak bukit, dari suatu tempat yang tak jauh letaknya dari Hei E. Keng bersemedi, muncul seekor beruang yang sangat besar. Tampaknya beruang raksasa itu lapar lagi dahaga, sekali lagi dia mendengarkan kepalanya sambil meraung keras, kemudian menerjang ke arah Hei E. Keng. Dalam pada itu, Hei E. Keng sedang duduk bersemedi dan mencapai pada puncak yang amat kritis. Bila berada dalam keadaan begini Hei E. Keng turun tangan, Niscai Yada akan menderita jalan api menuju ke neraka, sebaliknya bila berpeluk tangan belaka, Niscai Yada akan terluka pula di ujung cakar beruang raksasa itu. Tak terlukiskan rasa kaget Hei E. Keng melihat beruang itu menerkam ke arahnya, baru saja dia akan turun tangan. Mendadak. Sesosok bayangan hijau berkelebat lewat di hadapan beruang tersebut, disusul kemudian tampak binatang tersebut terpental sejauh tiga kaki lebih dari posisi semula. Berak-ak. Diiringi benturan keras dan jeritan kesakitan, tubuh beruang itu terpental jauh sekali ke belakang dan tergeletak di atas tanah. Agaknya binatang itu menderita luka yang cukup parah, setelah bergulingan beberapa kali di atas tanah, semburan darah kental memancar keluar dari mulutnya. Ketika Hei E. Keng mencoba untuk memperhatikan bayangan hijau tadi, ternyata bayangan tersebut sudah hilang lenyap tak berbekas. Sejak munculkan diri sampai menghajar tersebut dan melenyapkan diri, bayangan hijau tersebut hanya membutuhkan waktu amat singkat, sekejap kemudian segala sesuatu telah berlalu. Jangan lagi melihat rot wajahnya, dengan gerakan apakah bayangan hijau itu melemparkan tubuh beruang raksasa tersebut ke belakang pun sama sekali tak sempat terlihat olehnya. Cukup dilihat dari kemampuan ilmu meringankan tubuh dan tenaga dalam yang dimiliki orang tersebut, diam-diam Hei E. Keng sudah merasa terperanjat sekali. Siapakah manusia berbaju hijau itu? Mengapa dia menolong Hei E. Keng? Apakah dia adalah manusia berbaju hijau yang memberi pil kurak-kurak berusia selaksa tahun itu? Apa hubungannya dengan Hei E. Keng, teka teki, benar-benar sebuah teka teki yang tidak terpecahkan. Sementara Hei E. Keng masih termenung memikirkan persoalan itu, mendadak. Dari atas puncak bukit sana muncul seorang kakek berbaju hijau dan pelan berjalan mendekat. Seperti segulung asap hijau yang sangat ringan, kakek berbaju hijau itu meluncur datang dengan cepatnya, dalam waktu singkat ia telah melayang turun di hadapan Hei E. Hei Keng. Dengan pandangan yang seksama Hei E. Keng mencoba mengawasi wajah kakek berbaju hijau itu, ternyata dia adalah seorang kakek berambut putih yang mempunyai sepasang metu bersinar tajam dan kening yang menonjol tinggi. Dia memakai jubah hijau, sepatu terbuat dari kain, ikat pinggangnya bersinar merah sementara di tangan. Kirinya memegang sebuah tali baja yang memancarkan sinar keperak-perakan. Begitu tiba di arena, kakek berbaju hijau itu memandang sekejap ke arah bangkai beruang yang tergeletak tiga kaki dari situ, kemudian mengawasi pula wajah Hei E. Hei Keng ik sedang duduk di atas batu, wajahnya diliputi keragu-raguan. Dalam pada itu Hei E. Keng telah menyelesaikan semedinya, dia merasakan keempat anggota badannya lebih mengendor dan ringan. Kakek berbaju hijau itu mengawasi wajah Hei E. Keng berapa saat lamanya, kemudian sambil mengangguk berulang kali katanya. Sungguh hebat tenaga pukulanmu. Tidak nyana dengan usia semuda ini, kau telah berhasil mencapai tingkatan yang begitu hebat. Apakah beruang itu milik lociampoetanya Hei E. Hei Keng dengan perasaan bimbang. Benar. Kemudian setelah berhenti sejenak, kakek berbaju hijau itu berkata kembali. Tadi beruang tersebut terlepas dari kandang dan kabur dari gua ku dengan membawa sifat liarnya yang kambuh kembali, aku segera menyusul dari belakang, sayang tak berferhasil mengejarnya, untung saw hiap berhasil membunuhnya, kalau tidak, entah berapa lembar jiwa manusia yang akan menjadi korban lagi. Lociampoet bilang aku tanya Hei E. Keng bimbang. Benar, terima kasih banyak atas keberhasilanmu. Membunuh beruang yang ganas itu, siapa gurumu? Loepin dari Tian Sengpei. Masa Loepin bisa mendidik seorang murid seperti kau? Siapa namamu tanya kakek berbaju hijau itu tercengang? Hei E. Keng. Oh oh oh, setelah termenung sejenak, kakek berbaju hijau itu berkata lagi. Apakah kau mempunyai hubungan dengan Gak Yangit Kiam Hei E. Ciong Chai? Dia adalah ayahku sahut Hei E. Keng dengan perasaan amat terperanjat. Kakek berbaju hijau itu segera manggut-manggut. Ehem. Kalau begitu keluarga Hei E. Masih punya harapan. Apakah Lociampoet kenal dengan ayahku? Sekali lagi kakek berbaju hijau itu manggut-manggut. Ehem. Hei E. Keng segera menghela nafas sedih. Sayang sekali ayahku sudah lama meninggal dunia. Kakek berbaju hijau itu turut menghela nafas sedih. Sambungnya segera. Aku tahu. Waktu itu aku sedang menutup diri untuk melatih sejenis ilmu sakti sehingga. Dendam kesumat tak mampu dibalas. Malu aku jadi manusia bisik Hei E. Keng sambil terisak. Sekali lagi kakek berbaju hijau itu menghela nafas sedih. Berdasarkan pengamatanku terhadap ilmu perbintangan, di arah selatan telah timbul selapis cahaya kejahatan. Bila dugaanku tak salah, tak lama kemudian, dunia persilatan akan dilandai badai pembunuhan berdarah. Ibuku memang disekap dalam sebuah benteng kuno di bukit Tai Angsan. Aku dengar Kok Ching Nian telah menghimpun kekuatan yang maha besar dan memanfaatkan panji kebesaran enam partai besar untuk mengadakan suatu pertemuan puncak di bukit Tai Angsan pada bulan 5 tanggal 1 nanti. Konon Yada akan membunuh ibuku untuk menghormati bendera. Jelas dia berambisi akan menguasai seluruh dunia persilatan. Kakek berbaju hijau itu menghela nafas sedih. Yee Ae Ae, badai tersebut memang tak bisa terlakan lagi, dengan kepandaian silat yang saw hiap miliki, sudah sepantasnya bilakah segera berangkat ke sana untuk menolong jiwa ibumu, paling tidak dapat menghibur arwah ayahmu di alam baka. Menggunakan kesempatan yang baik ini cepat-cepat hee keng menyambung. Bu Ampue merasa kepandaian silatku masih minim, padahal Kok Ching Nian telah mempersiapkan sembilan buah pos penjagaan di situ, konon keampuhannya seperti sarang naga gua harimau, bagaimana mungkin Bu Ampue bisa menyelamatkan jiwa ibuku? Kakek berbaju hijau itu termenung sejenak, kemudian katanya. Dulu aku mempunyai hubungan yang cukup akrab dengan saudara Hee Ciong Chai, sudah sepantasnya bila aku pun ikut turun gunung untuk membantu saw hiap, tapi sayang aku sudah lama melepaskan diri dari keramaian dunia. Aku telah bersumpah tak akan menginjak dunia persilatan lagi, tapi mengingat pertemuan kita hari ini, yang berarti di antara kita memang berjodoh, biar ku hadiahkan sebuah Toya Leong Haohang impian dan mengajarkan tiga juru sembilan gerakan ilmu Toya kepadamu sebagai tanda metu atas pertemuan ini. Mendengar perkataan tersebut cepat-cepat Hee Ciong melompat turun dari atas batu dan segera berlutut di hadapan kakek tersebut. Kakek berbaju hijau itu segera menekan pinggangnya dan krek tangan kanannya segera digetarkan ke depan. Diiringi suara dentingannya ring, cahaya merah segera memancar keempat penjuru. Dalam waktu singkat di atas genggaman kakek berbaju hijau itu telah bertambah dengan sebuah Toya sepanjang tiga depa yang memancarkan cahaya merah yang berkilauan tajam. Di antara getaran tangan kakek berbaju hijau itu, mendadak cahaya merah yang terpancar keluar dari balik Toya tersebut mengembang makin besar, hawa dingin yang dihasilkan pun serasa menyayat badan. Terkesiap hati Hei-e-keng setelah menyaksikan kejadian tersebut, tanpa terasa ia mundur setengah langkah ke belakang. Sau hiap, tahukah kau kegunaan Toya berwarna merah ini tanya kakek berbaju hijau itu. Hei-e-keng segera menggeleng. Kakek berbaju hijau itu tersenyum, katanya lagi. Toya merah adalah suatu benda berusia seribu tahun yang tumbuh di tengah hutan wilayah Biau, karena menghisap inti sari dari sinar matahari dan rembulan. Selama hampir seribu tahun, maka benda tersebut jadi kuat dan tahan pukulan meski bentuknya lunak. Selain bisa dipakai sebagai pedang, sebagai golok, sebagai tali atau ruyung, dapat juga untuk menghisap racun dan membantu bersemedi. Bila dipergunakan maka baik melompat ke atas, menyerang ke bawah, menebas, menusuk, menotok, membacok, semuanya dapat digunakan secara lues dan dasyat, itulah sebabnya benda itu dinamakan Toya Liyong Haohang Impian. Hei-e-keng mendengar perkataan tersebut dengan asyik. Terdengar kakek berbaju hijau itu berkata lagi. Apabila menjumpai keracunan, asal Toya itu dihisapkan ke dalam mulut si penderita maka dalam sekejap metohawa racun sudah terhisap ke dalam Toya tersebut. Setelah berhenti sejenak, serunya. Kegunaannya bukan sampai di situ saja, benda itu pun bisa membantu kau dalam bersemedi, lambat laun tenaga dalammu akan memperoleh kemajuan yang lebih pesat. Tanda petik. Dalam waktu singkat kakek berbaju hijau itu telah menjelaskan semua khasiat dan kelebihan dari Toya Liyong Haohang Impian tersebut, membuat Hei-e-keng mendengarkan dengan termangu. Mendadak. Terdengar suara bentakan keras menggema memecahkan keheningan. Sau hiap, perhatikan baik-baik ketiga jurus dan sembilan gerakan ilmu Liyong Haohang Impian tersebut, ingatlah baik-baik di dalam hati. Hei-e-keng segera menyaksikan kakek berbaju hijau itu mengangkat tinggi-tinggi tongkat Liyong Haohang Impiannya, kemudian berseru lantang. Jurus pertama naga sakti melambung ke angkasa. Begitu perkataan diucapkan, kakek berbaju hijau itu sudah melambung ke tengah udara dan melayang seperti segumpal awan berwarna hijau kelabu. Tiba-tiba, kakek berbaju hijau itu merentangkan badan sambil bertekuk pinggang, selapis cahaya merah yang menyilaukan mati segera memancar ke depan, belakang, kiri dan secepat sambaran kilat. Menyusul kemudian kakek berbaju hijau itu menggetarkan sepasang lengannya, cahaya merah bagaikan selaksa ekor naga menggulung-gulung di udara dengan hebatnya. Mendadak kakek itu membentak lagi dengan suara keras, tahu-tahu cahaya berwarna merah itu hilang lenyap tidak berbekas, sementara kakek berbaju hijau itu tetap berdiri ditempes semula dengan air muka sama sekali tidak berubah. Hei-hei Kang menjadi termangu-mangu oleh peristiwa tersebut, tanpa terasa pikirnya. Jurus yang disebut naga sakti melambung ke angkasa ini benar-benar merupakan sebuah jurus serangan yang mahadasyat, sudah pasti tidak gampang untuk dipelajari. Sementara dia masih berpikir, mendadak terdengar kakek berbaju hijau itu berkata lebih jauh. Jurus kedua adalah harimau ganas turun gunung. Begitu kata terakhir melompat keluar dari mulutnya, kakek berbaju hijau itu sudah melambung ke udara. Tampak cahaya merah berkilauan memenuhi seluruh angkasa dan membiaskan bayangan pedang bagaikan hutan belantara. Keri-i-i-ing. Terdengar dentingan yang amat nyaring bergema membelah seluruh angkasa. Mendadak Bentakan nyaring kembali bergema di udara, naga melejit harimau melompat. Tanda petik Seluruh permukaan tanah segera terlapis oleh samudera cahaya berwarna merah yang amat menyilaukan mete, membuat orang tak mampu untuk memandang dengan mete, telanjang. Tiba-tiba sinar merah itu meluncur ke tengah udara setinggi tiga kaki lebih, kemudian bergema pekihkan nyaring yang menusuk pendengaran. Gumpalan cahaya merah itu meluncur kembali dari tengah udara ke bawah dan menyambar sebatang pohon raksasa yang tumbuh tiga kaki di luar arna. Kraak Di mana cahaya merah itu menyambar lewat, bergemalah suara gemeruh yang sangat keras, menyusul kemudian tampak pohon raksasa itu patah menjadi dua bagian dan segera tumbang ke atas tanah. Pasir dan debu diikuti patahan ranting dan beterbangannya dedaunan segera menyelimuti seluruh angkasa. Gelak tertawa nyaring menderu-deru di angkasa, si kakek berbaju hijau itu dengan senyum dikulum dan toya bercahaya merah di tangannya melayang turun kembali ke posisinya semula. Hei-heh, keng melongo dan hilang semangat, rasanya dia betul-betul termangu oleh kedasyatan jurus serangan tersebut. Nah, ketiga jurus dan sembilan gerakan telah selesai aku praktekan, apakah kau sudah mengikutinya dengan jelas? Kepandayan silat yang lociam poe demonstrasikan teramat lihai, boam poe baru berhasil memahami sebagian kecil saja, buru-buru hei-heh, keng menyaut. Maka kakek berbaju hijau itu mengulangi kembali permainan jurusnya sampai beberapa kali, bahkan menerangkan pula teori dari kepandayan tersebut, ia baru mengakhiri keterangannya setelah hei-heh, keng berhasil menguasai kepandayan tersebut sepenuhnya. Kakek berbaju hijau itu mendongakan kepalanya dan memandang sekejap keadaan cuaca, melihat Seng Surya sedang memancarkan sinarnya persis di tengah angkasa, tanpa terasa ia berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Ha 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 dengan mengandalkan ilmu liong haow hang impian tersebut, niscaya sauhyap akan berhasil melenyapkan kaum sampah masyarakat itu dari muka bumi, moga-moga kau bisa membawa diri sebaik-baiknya. Berbicara sampai di situ dia segera menyerahkan Toya Leong Haohang impian tersebut kepada si anak muda tersebut Dengan cepat Hei E, Kang menjatuhkan diri berlutut di atas tanah dan menerimanya dengan kedua belah tangan Kemudian setelah menyembah tiga kali, dia pun berkata Titik 2. Lociampoe, terima kasih banyak atas Budi. Kebaikanmu kepada Boampoe, dapatkah Boampoe mengetahui nama besarmu agar di kemudian hari dapat membalas Budi kebaikanmu itu? Kakek berbaju hijau itu tersenyum, sudah dua puluhan tahun lamanya aku hidup mengasingkan diri dari keramaian dunia Namaku ik sebenarnya juga telah lama tak kupakai lagi, tapi kau pasti akan mengetahui namaku dengan sendirinya bila telah berkelana dalam dunia persilatan di kemudian hari Soal membalas Budi, haaah, haaah, aku rasa tidak usah kau pikirkan lagi Berbicara sampai di situ, dia segera menggerakkan sepasang bahunya dan seperti segelung asap hijau, dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata Untuk beberapa saat lamanya Hei Hei Kang hanya bisa berdiri tertegun di tempat semula sampai lama sekali ia belum dapat mengucapkan sepatah katapun Kejadian yang dialaminya hari ini terasa begitu ajaib dan aneh, bagaikan berada dalam alam impian saja Mendadak ia teringat kembali dengan bayangan tubuh perempuan berkerudung hijau itu Mengapa perempuan itu menghadiahkan pil kurak-kurak berusia selaksa tahun kepadanya sehingga menambah tenaga dalamnya sebesar 100 tahun hasil latihan? Mengapa pula dia mempunyai dendam dengan dirinya? Kalau toh memang ada dendam sakit hati mengapa ia tidak membunuh dirinya? Malahan dua kali justru menyelamatkan jiwanya Siapa pula kakek berbaju hijau itu? Mengapa dia menghadiahkan Toya Leong Haohang impian yang merupakan benda mestika dari dunia persilatan itu kepadanya? Bahkan dia pun menghadiahkan ketiga juru sembilan gerakan dari ilmu Toya Leong Haohang impian kepadanya Hei ee keng berdiri termangu-mangu di tempat, makin dipikir ia merasa persoalan yang timbul semakin banyak Mendadak Dari kejauhan sana berkumandang datang suara bentakan yang amat nyaring, roboh kau Di tengah bentakan, terdengar suara benturan keras dan dengusan tertahan bergema memecahkan keheningan Uwaak Kedengaran pula suara seseorang sedang muntah Menyusul kemudian, ia pun mendengar suara gelak tertawa yang penuh rasa bangga berkumandang lagi di angkasa Haaah, 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 hayo cepat hentikan seranganmu untuk menerima kematian Hei ee keng tersentak kaget dan mendusin kembali dari alam hayalannya Dengan cepat dia mencoba memperhatikan keadaan di sekitar situ, namun tiada sesuatu kejadian yang ditemui Kejadian ini membuat Hei ee keng merasa semakin terkejut lagi Rupanya semenjak menelan pil kurak-kurak berusia selaksa tahun, ketajaman metu dan pendengaran Hei ee keng jadi berlipat ganda Suara daun yang rontok pada jarak puluhan li dari dirinya pun dapat didengar olehnya secara jelas Cuma saja ia belum menyadari akan hal tersebut Sementara Hei ee keng masih terkejut bercampur ke heran-heranan Suara tertawa yang menyeramkan tadi kembali berkumandang memecahkan keheningan Dengan cepat Hei ee keng melejit ke udara dan meluncur ke arah mana berasalnya suara tertawa tadi Setelah lari cepat, dia baru tertegun, ternyata gerakan larinya sekarang jauh lebih cepat daripada keadaan semula Aneh, kenapa aku bisa lari secepat ini demikian dia berpikir di dalam hati Mendadak Gelak tertawa seram itu bergema datang lagi dari arah depan Maka dia pun menutulkan ujung Toya merahnya ke atas tanah Lalu dengan kecepatan luar biasa meluncur ke arah mana berasalnya gelak tertawa itu Begitu cepat gerakan tubuhnya, tak ubahnya seperti segelung asap hijau Dengan memperoleh tenaga bantuan dari Toya Leong Haohang impian tersebut Gerakan tubuhnya menjadi beberapa kali lipat lebih cepat daripada keadaan normal Kejadian ini semakin mengejutkan hati Hei Eikeng Pemandangan yang terlihat olehnya sepanjang jalan hanya lukisan yang kabur Sementara kakinya nyaris tidak menyentuh permukaan tanah Ilmu peringan tubuh yang demikian sempurnanya ini membuat ia setengah percaya setengah tidak Seakan-akan berada dalam alam impian saja Akhirnya dengan perasaan gembira yang meluap-luap, dia mempercepat gerakan larinya dengan tenaga sebesar tiga bagian Dalam waktu singkat dia telah meluncur ke arah sebuah lembah yang amat dalam Hei Eikeng berhenti di tepi lembah dan menengok sekejap ke dalam Tampak pekohonan tumbuh dengan rindangnya, batuan cadas berserakan di mana-mana, air mengalir dengan jernihnya Aneka bunga tumbuh subur di seluruh permukaan, suatu pemandangan alam yang sangat permai Sebuah bukit tinggi menjulang tinggi persis di dasar lembah tadi, bukit tersebut amat tinggi, hingga menembusi awan Sementara Hei Eikeng masih menikmati keindahan alam di lembah tersebut, tiba-tiba Suara bentakan nyaring diiringi gelak tertawa yang keras berkumandang datang dari arah bukit terjal di dasar lembah tersebut Tanpa terasa Hei Eikeng menengok ke atas puncak bukit itu, apa yang kemudian terlihat kontan saja membuat hawa amarahnya berkobar Ternyata di antara bebatuan cadas, tampak empat sosok bayangan manusia sedang mengejar seorang kakek berbaju hitam Langkah si kakek berbaju hitam itu sudah sempoyongan, jelas isi perutnya telah menderita luka yang cukup parah Walaupun demikian, kakek tersebut memiliki tenaga dalam yang cukup mengagumkan Tatkala keempat sosok bayangan manusia itu hampir mencapai di belakang tubuh korbannya Mendadak kakek berbaju hitam itu membalikan dan melancarkan sebuah pukulan ke muka Angin pukulan yang amat dasyat itu segera menyambar ke tubuh lawan-lawannya membuat keempat orang itu kembali memuntahkan darah segar Jelaslah sudah, kakek berbaju hitam itu telah melangsungkan pertarungan adu kekerasan dengan keempat orang lawannya Dalam pada itu, kakek berbaju hitam itu berlarian terus seperti orang yang tak waras otaknya Sambil berlari ia berteriak berulang kali Anak Min, anak Min, anak Min siapakah dia he 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 keng berpikir lebih jauh Bagaimanapun juga empat orang mengerubuti seorang kakek sudah merupakan tindakan yang keliru Apalagi kakek tersebut telah menderita luka dalam yang cukup parah Maka, dengan suatu gerakan cepat ga meluncur ke bawah lembah dan langsung menyambar ke hadapan keempat orang tersebut Keempat orang pengejar itu hanya merasakan pandangan matanya menjadi kabur Tau-tau lima dipadi hadapannya telah muncul seorang pemuda yang berwajah tampan Dengan perasan tertegun keempat orang itu sering tak menghentikan langkah tubuhnya He 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 keng segera mengawasi keempat tersebut dengan seksama Ternyata mereka terdiri dari dua orang pendeta Seorang tosu dan seorang lelaki setengah umur yang memakai baju ringkas Dari dua orang hwasyu itu, seorang bertubuh kurus dan yang lain bertubuh gemuk Semuanya memakai jubah pendeta berwarna abu-abu Hanya saja yang satu beralis tebal bermata besar Sedang yang lain beralis gundul bermata kecil seperti matlah, tikus Si tosu memakai jubah hijau, berperawakan tinggi besar dan kakek Memelihara kumis panjang dan bermoncong seperti monyet Sebaliknya si lelaki setengah umur itu mempunyai mulut yang lebar, pendek Seperti buah beligo dan berwajah bengis Keempat orang itu mempunyai kening ik menonjol tinggi dengan delapan mati yang tajam bagaikan kilat Dalam sekilas pandangan saja dapat diketahui bahwa mereka adalah jago-jago lihai yang sempurna dalam tenaga luar maupun tenaga dalam Sementara itu kedua pendeta, seorang tosu dan seorang preman itu sedang mengawasi Toya Leong Haohang impian di tangan Hei E. Keng dengan berwajah tertegun Sebaliknya kakek berbaju hitam yang berlarian di depan Dan seperti orang gila itu juga ikut berhenti berlari setelah melihat keempat orang pengejarnya menghentikan pengejarannya Dia memandang sekejap ke arah Hei E. Keng, tiba-tiba kakinya menjadi lemas dan segera roboh terduduk di atas tanah Sekali lagi dia memuntahkan darah segar Hei E. Keng memandang sekejap keempat orang itu dengan pandangan dingin, kemudian berpaling dan memandang sekejap pula ke arah kakek berbaju hitam itu Tiba-tiba, beberapa kali suara tertawa seram yang memekikan telinga berkumandang datang dari belakang tubuhnya Hei E. Keng segera berpaling sambil mendengus, jengeknya dengan nada sinis Apa sih yang menggelikan? Empat orang mengejar seorang gila, kalian anggap perbuatan semacam ini adalah perbuatan yang gagah? Si Hwasyo kurus itu segera menghentikan gelak tertawanya, kemudian berkata dengan suara menghina Hei Bocah Cilik, kenapa kau menghalangi jalan pergi hutiamu? Apakah kau sudah bosan hidup? Hei E. Keng segera tertawa terbahak-bahak Haa 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 haa, kalau aku masih pingin hidup, buat apa lagi ku campuri urusan ini? Kurang ajar, kau berani berlagak besar di hadapan kami Empat lelaki kekar berpakaian ringkas itu penuh hamarah Kenapa tidak? Kalau aku mau berlagak, mau apa kau kalau memang begitu, silahkan saja untuk mencoba Sampai di mana kemampuan ikau miliki? Huhuhuh, kau anggap aku takut untuk mencoba? Tapi sebelum pertarungan dimulai, terlebih dulu aku ingin bertanya sampai jelas mengapa kalian berempat mengejar seorang kakek yang patut dikasihani itu? H. M. 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 M., kau tidak pantas untuk bertanya, seru tosu bermuka monyet itu penuh hamarah Mendadak Suara rintihan bergema memecahkan keheningan, lalu terdengar seseorang berkata dengan lemah Mereka menuduh aku telah memasuki telaga dingin dan berhasil mendapatkan mestika yang tercantum dalam peta sem kotoh, padahal, aaaai Tanda petik Mendengar soal telaga dingin dan peta sem kotoh disinggung, hee, keng jadi tertegun Buru-buru ia bertanya kepada kakek berbaju hitam itu, apakah lociampu telah memasuki telaga dingin? Semburan darah segar kembali meleleh keluar dari bibir kakek berbaju hitam itu, setelah menghela nafas panjang katanya Entah mengapa telaga dingin telah terbenam ke dalam perut bumi, kasihan anak mindia terkubur hidup-hidup di situ, apalah cur aku pun telah salah menolong orang Hee, keng semakin terperanjat lagi setelah mendengar perkataan itu, segera pikirnya Kalau begitu kakek inilah yang telah menyelamatkan aku dari telaga dingin Tentu saja dia pun mengerti bahwa gadis samudera adalah putri kesayangan dari kakek berbaju hitam ini Semua kebaikan yang diberikan gadis samudera kepadanya selama ini pun tanpa terasa melintas lewat di dalam benak hee, keng Tiba-tiba ia merasakan hatinya jadi kecut, hampir saja air matanya jatuh berlinang membasai pipinya Mendadak Terdengar bentakan keras bergema memecahkan keheningan Lalu tampak si Hwasyo kurus bermata tikus itu melancarkan sebuah cengkeraman maut ke arah dada kakek berbaju hitam itu Cengkeraman yang dilancarkan secara tiba-tiba ini dilancarkan dengan kecepatan luar biasa Hei-e, keng menjadi gusar sekali setelah menyaksikan kejadian ini Tangan kanannya segera diputar kencang dan langsung dihantamkan ke arah punggung Hwasyo kurus itu Dengusan tertahan segera bergema memecahkan keheningan Dengan langkah sempoyongan Hwasyo kurus itu mundur beberapa langkah ke belakang, kemudian roboh terjungkal ke atas tanah Kejadian tersebut kontan saja menggemparkan suasana di arena, si Hwasyo gemuk, si Tosu maupun lelaki berusia pertengahan itu sama-sama dibuat kaget dan termangu oleh kehebatan tenaga pukulan yang dilancarkan Hei-e, keng Sementara itu Hei-e, keng sendiri pun merasa tertegun, dia tak mengira kalau tenaga pukulannya dapat mencapai kemajuan yang begitu pesat hingga kekuatan serangannya begitu dasyat Paras muka Hwasyo kurus itu pucat pias seperti mayat, sekujur badannya gemetar keras Dengan pandangan dingin Hei-e, keng memandang sekejap ke arah empat orang itu lalu membalikan badan dan berjalan menuju ke arah kakek berbaju hitam itu Tiba-tiba, bayangan manusia berkelebat lewat dari sampingnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun Tosu berjubah hijau itu serta lelaki setengah umur berpakaian ringkas telah melewati Hei-e, keng dan langsung menerjang ke arah kakek berbaju hitam itu Hei-e, keng terkejut sekali melihat kejadian ini, segera bentaknya penuh kegusaran, kau berani Tanda petik, senjata Liong Hao Hang impiannya langsung diayunkan ke muka menyapu bunggung kedua orang itu Dalam waktu singkat cahaya merah menyelimuti seluruh angkasa dan secepat kilat menyambar tubuh kedua orang itu Menanti kedua orang itu menyadari akan adanya ancaman bahaya maut, keadaan sudah terlambat, tak mungkin lagi bagi mereka untuk meloloskan diri Diiringi jeritan kesakitan yang memilukan hati, kedua orang itu roboh terguling ke atas tanah Pada saat itulah, Hwasyo gemuk itu membentak keras, lengannya segera diputar kencang dan melepaskan sebuah pukulan yang mahadasyat langsung menghantam bunggung Hei-e, keng Dengan perasaan terkejut Hei-e, keng menggeserkan badannya sambil menghindar ke samping, kemudian toyanya kembali melepaskan sapuan-sapuan kilat Bagaikan babi yang disembelih, Hwasyo gemuk itu menjerit kesakitan dengan suara ik amat keras Lengan kanannya tersapu kutung oleh sambaran toyanya tersebut mencelat jauh dari arna Dua buah serangan toyanya dari Hei-e, keng seketika itu juga membuat keempat orang lawannya jadi tertegun dan berdiri ketakutan Akhirnya Hwasyo terus mendesak maju ke muka sambil menegur dengan suara dingin Hei bocah keparat, apa hubunganmu dengan tua bangka gila itu? Aku sama sekali tak ada hubungan apa-apa dengannya Sahut Hei-e, keng dengan suara lantang, aku hanya merasa tak puas melihat kera kerja kalian berempat Ada apa, kalian tak puas? Lelaki berusia pertengahan itu segera merangsak bangun dari atas tanah, lalu mementangkan mulutnya lebar-lebar dan menghembuskan napas panjang Setelah itu dia melejit ke muka sambil melepaskan sebuah bacokan kilat ketubuh Hei-e, keng Dengan cekatan pemuda itu mengegus ke samping untuk menghindarkan diri, tapi ketiga orang lainnya serentak melepaskan sebuah pukulan dasyat Di dalam serangannya ini, mereka telah menyertakan tenaga pukulan yang sangat dasyat Sudah jelas orang-orang itu berniat hendak membinasakan Hei-e, keng dalam serangan tersebut Dengan kening berkerut Hei-e, keng membentak keras, bajingan keparat, rupanya kalian semua memang sudah bosan hidup Begitu ucapan terakhir diutarakan, Toya Leong Hao Hang impiannya segera melancarkan sebuah sapuan maut ke depan dengan jurus naga melejit harimau melompat Seketika itu juga cahaya merah menyelimuti seluruh angkasa, laksana sambaran kilat cepatnya langsung mengurung tubuh keempat orang itu Pertama-tama terdengar tosu berjubah hijau itu menjerit kaget lebih dulu dan bergeser sejauh berapa kaki dari posisi semula Ternyata jubah hijaunya yang berada di bagian bawah telah tersapu robek Menyusul kemudian terdengar lelaki berusia pertengahan itu mendengus tertahan Tubuhnya mencelat sejauh dua kaki lebih, ternyata tangan kirinya telah tersapu kutung Sebaliknya si Huasyo gemuk menjerit kesakitan, tubuhnya terguling sejauh satu kaki lebih sementara kaki kirinya mencelat sejauh belasan kaki dari arna Sedang Huasyo kurus sambil menjerit aneh roboh terjungkal sejauh tiga kaki lebih Ketika mendengar jeritan kaget dan teriakan kesakitan dari keempat orang itu, Hei E. Kang segera menghentikan serangannya sambil berpaling ke arna Tampak si Tosu berjubah hijau itu berada dalam keadaan yang mengenaskan, rambutnya awut-awut tanpa karuhan Laki lagi setengah umur itu berdiri dengan wajah pucat pias, darah kental mengucur keluar membasai seluruh pakaiannya Si Huasyo gemuk menyeringai sambil mengadu tiada hentinya Dan si Huasyo kurus terengah-engah seperti kerbau yang kehabisan nafas Empat orang jago dengan empat mimik muka yang berbeda, tapi semuanya dalam keadaan mengenaskan Dengan sorot metu setajam sembilu, Hei E. Kang memperhatikan sekejap keempat orang itu, kemudian bentaknya Mengapa kalian belum enyah dari sini? Dengan suara dingin Tosu berjubah hijau itu berkata, kuakui kepandaian silat yang kau miliki memang Hebat, bolahkah aku tahu siapa namamu? Aku tak punya nama tak punya sebutan Sahut Hei E. Kang Gusar, bila kalian ingin mencariku, kita bersua kembali di Bukit Tai Angsan pada bulan 5 tanggal 1 nanti Apa hubunganmu dengan Angpek? Habjerit keempat orang itu hampir bersamaan waktunya HMMM, kalian tidak pantas untuk mengetahuinya Ketika dilihatnya keempat orang tersebut masih berdiri di hadapannya sambil mengawasi Toya Leong Haohang impiannya tanpa berkedip Hei E. Kang menjadi sangat gusar Mendadak ia membentak dengan suara keras Mengapa kalian tidak segerainyah dari sini? Apakah menunggu kematian? Delapan buah metu yang memancarkan sinar kebengisan melotot sekejap ke arah Hei E. Kang dengan penuh kebencian Akhirnya mereka membalikan badan dan beranjak pergi dari situ Dalam beberapa kali lompatan saja, tubuhnya sudah meluncur ke bawah bukit situ Menanti keempat orang itu sudah berlalu Hei E. Kang baru membalikan badan, tapi ia tertegun dengan cepat Ternyata kakek berbaju hitam yang semula duduk berapa kaki dari arna itu, kini sudah lenyap tak berbekas Dengan perasaan yang amat gelalisa Hei E. Kang segera meluncur turun dari bukit itu sambil celingukan kian kemari Tapi ia tak berhasil menemukan bayangan tubuh dari kakek berbaju hitam itu Kejadian tersebut benar-benar sangat aneh Padahal pertarungan yang berlangsung tadi hanya terjadi dalam waktu singkat Tapi kakek berbaju hitam itu sudah lenyap tidak berbekas Kemana perginya orang itu? Bila ditinjau dari penuturannya serta tingkah lakunya sudah jelas kakek berbaju hitam itu adalah Ayah kandung si gadis samudera, tapi siapakah namanya? Padahal dia adalah tuan penolong yang telah menyelamatkan jiwanya dari ancaman maut Tapi dia tak sempat menanyakan namanya, bukankah hal ini merupakan suatu tindakan yang ceroboh? Dalam pada itu, senja telah menjelang tiba, matahari sudah lama terbenam Sementara kegelapan malam telah mencekam seluruh jagad Rembulan yang memancarkan sinar keperak-perakan telah menongol dari langit timur dan memercikan cahaya yang redup Lama sekali Hei E. Kang berdiri termangu sebelum akhirnya dia mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang paling sempurna untuk meluncur keluar dari lembah tersebut Bagaimanapun juga, pemuda itu merasa berkewajiban untuk mencari tahu jejak si kakek berbaju hitam itu Bahkan kalau bisa membalas budi kebaikannya selama ini Terutama sekali bila teringat bahwa kakek itu adalah Ayah kandung si gadis samudera Tapi dia pun sadar, dunia begitu luas kemanakah dia harus menemukan jejaknya? Maka pemuda itu pun memutuskan, dia harus segera berangkat ke Tai Ang San disamping memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk menelusuri jejak kakek berbaju hitam tadi ODKZ Bulan 5 tanggal 1 Fajar baru saja menyingsing, Seng Surya baru saja memancarkan sinar keemas-emasannya menyoroti perbukitan Tai Ang San ketika di kaki bukit itu muncul seorang pemuda berwajah tampan Pemuda tampan itu memakai baju ringkas berwarna hitam dengan sebuah toyaliong haowu hang impian terlilit di pinggangnya dan sebilah pedang tersoran di punggungnya Dia tak lain adalah Hei E. Keng Dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh lenghong keng impian sangat lihai, Hei E. Keng bergerak menuju ke bukit Tai Ang San Mendadak Suara bentakan keras berkumandang datang dari arah depan sana Hei E. Keng segera menghentikan langkahnya seraya berpaling Ternyata di atas sebuah batu hijau besar yang menonjol keluar di sisi jalan Tampak seorang Niko sedang terlibat dalam suatu pertarungan sengit melawan seorang kakek yang membawa topi lebar di punggungnya Jurus-jurus serangan yang dipergunakan Niko itu lihai sekali, hampir setiap jurus serangannya ditujukan ke bagian tubuh yang mematikan di badan kakek bertopi lebar itu Semakin memandang Hei E. Keng merasa bayangan tubuh dari kakek bertopi lebar itu makin dikenal olehnya Saat itu si kakek bertopi lebar itu berdiri membelakangi Hei E. Keng sehingga pemuda itu tak sempat melihat wajahnya secara jelas Dicekam oleh rasa curiga dan ingin tahunya, secepat sambaran kilat Hei E. Keng mendesak maju ke muka Lalu dengan suara sedingin es mementak keras, tahan semua Bentakan dari Hei E. Keng amat nyaring bagaikan suara genta yang menggelegar di tengah udara, membuat dua orang yang sedang bertarung itu menjadi tertegun Dalam waktu singkat mereka berdua telah menghentikan pertarungannya sambil berpaling ke arah Hei E. Keng Ternyata si kakek bertopi lebar itu bukan lain adalah si jago asap dari lima telaga Sedangkan Nikohu yang menjadi lawannya berusia 70 tahunan dan mengenakan jubah berwarna hijau, dia dimiliki sepasang metu yang tajam bagaikan sembilu Mengetahui kalau orang itu adalah si jago asap dari lima telaga, cepat-cepat Hei E. Keng menjura seraya berseru, lociampo E. Dengan cepat si jago asap dari lima telaga menukas perkataannya itu Kedatanganmu memang kebetulan sekali, coba kau lihat si Nikohu tua ini, dia betul-betul tak tahu adat datang-datang langsung menyerang Nikohu tua itu segera mendengus dingin Hei setan asap tua, kau sendiri yang tak tahu adat Buru-buru Hei E. Keng melerai, ujarnya, apakah lociampo E. kenal dengan siankoh ini? Apakah di masa lampau pernah terjalin tali permusuhan? HMM, siapa yang mengenalinya sebagai Nikohu sakti atau Nikohu aneh? Pokoknya, tutup mulut teriak Nikohu itu sangat gusar Hei setan asap tua, ayo cepatkah serahkan peta sem kotoh tersebut padaku Diam-diam Hei E. Keng merasa terkejut sekali sesudah mendengar perkataan itu Dengan cepat katanya lagi Jadi kedatangan siankoh adalah hendak menuntut peta sem kotoh dari lociampo E. itu? Benar Dengan kening berkerut Hei E. Keng segera berseru Bukankah siankoh menginginkan peta sem kotoh? Benda tersebut berada di sakuku Setelah mendengar perkataan dari Hei E. Keng ini Nikohu tua tersebut baru merasa tertegun dibuatnya Dengan cepat sinar matanya dialihkan ke wajah Hei E. Keng Kemudian setelah mengamatinya sekejap dengan pandangan dingin Ia menegaskan kembali Sungguh Buat apa aku membohongimu? Bawa kemari Hardik itu kemudian sambil mengulurkan tangannya ke muka Menyaksikan sikap si Nikohu tua yang mendesak dirinya terus-menerus Berkobar juga hawa amarah di dalam dada Hei E. Keng Segera teriaknya pula penuh kegusaran Apa kau bilang? Serahkan peta sem kotoh itu kepadaku Huuh, siapa sih yang pernah berhutang kepadamu? Pertanyaan ini serta merta membuat Nikohu tua tersebut menjadi tertegun dan berdiri melongot Tapi sesaat kemudian dengan wajah bersungguh-sungguh ia berkata kembali Sesungguhnya peta rahasia sem kotoh tersebut menjadi milikku Setelah kau mengambilnya sekarang kau wajib mengembalikan benda itu kepadaku Peta sem kotoh terdiri dari tiga lembar Apakah semuanya menjadi milikmu? Sekali lagi Nikohu tua itu mengerutkan dahinya rapat-rapat Lalu Hardiknya Sebenarnya kau bersedia menyerahkan kepadaku atau tidak? Sebelum kau menjelaskan hal yang sebetulnya Jangan harap benda tersebut akanku serahkan keluar Tiba-tiba Nikohu tua itu membentak dengan suara keras Bocah keparat Kau sudah salah melihat tampaknya Mendengar itu Hei, hei, Kang segera tertawa terbahak-bahak Haa, 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 aku percaya Sepasang mataku masih belum terjangkit penyakit melamur Nikohu tua itu benar-benar amat mendongkol paras mukanya Sampai berubah jadi merah padam Karena penasaran dan marahnya sembari mengepal Sepasang tinjunya kencang-kencang Ia berseru Apabila kau tidak menyerahkan kepadaku Jangan salahkan kalau aku HMM Mengapa kau tak coba dulu tantang Hei, hei, Kang tak mau mengalah Dengan hawa amarah yang luap-luap Nikohu tua itu melejit ke depan Dan langsung menghantam jalan darah Tian Leng Hiat Di ubun-ubun Hei, Kang dengan sekuat tenaga Serangan yang dilancarkan Nikohu tua itu Begitu cepat dan dasyatnya Ibarat sambaran kilat yang membelah angkasa Dalam keadaan demikian Tentu saja Hei, hei, Kang tak berani berayal Cepat-cepat dia mengeluarkan ilmu kelitan yang mahasakti Untuk menghindarkan diri ke samping Dan meloloskan diri dari serangan dasyat yang dilancarkan Nikohu tua itu Mendadak si Nikohu tua itu menghentikan gerakannya Sambil menengok ke wajah Hei, Kang Setelah mengeritkan matanya berulang kali Dia bertanya keheranan Di atas manusia kau tidak berhak untuk menanyakan persoalan ini Nikohu tua itu mendengokkan kepalanya dan tertawa seram Hei, 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 bocah keparat Apakah kau tidak merasa bahwa sikapmu itu kelewata kabur? Mendadak Suara pekikan panjang yang amat nyaring menyeramkan dan amat menusuk pendengaran Berkumandang keluar dari mulut Hei, Kang Di tengah fajari yang baru menyingsing di tanah perbukitan tersebut Pekikan itu menyerupai tangisan setan atau lolongan serigala yang menyeramkan Membuat bulu kuduk siapapun yang mendengar menjadi berdiri semua saking ngerinya Suara pekikan kedengaran parau Penuh kepedihan dan membumbung tinggi ke angkasa Tapi jelas hawa amarah yang membara di dalam dada pemuda tersebut telah mencapai pada puncaknya Ini menyebabkan seluruh Bukit Tai Angsan seakan-akan bergoncang keras dibuatnya Bukit Tai Angsan seakan-akan berikutnya